Sudara di akhir masa kampanye pemilu 2024, Presiden Jokowi Dodo meragaskan tidak akan berkampanye untuk parpol ataupun capres, cawapres manapun. Hal ini ditegaskan Jokowi merespons isu dirinya akan berkampanye di akhir-akhir masa kampanye. Meski dalam undang-undang Presiden diperbolehkan untuk berkampanye, namun Jokowi memastikan tidak akan ikut kampanye. Pada kesempatan ini Jokowi juga menegaskan kembali bahwa aparatur sipil negara TNI dan Polri harus netral. Ini disampaikan Presiden diselah-selah kunjungan kerja ke Sumatera Utara. Saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat. KPU, Bawaslu dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat. Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturan. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak. Calon Presiden nomor lulus satu Anies Baswedan menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan tidak akan ikut berkampanye. Anies menyinggung soal konsistensi pemimpin nasional dalam menyampaikan pesan sehingga masyarakat mendapat kepastian. Anies juga menyinggung jika pemimpin harus menjunjung etika dan tata kerama. Persistensi dalam mengirimkan pesan dari pimpinan nasional supaya masyarakat itu memiliki kepastian, memiliki kejelasan dan ada peruncukan, ada patokan. Tidak terombang ambing dan tidak kebingungan. Nah ini yang kami dari awal sampaikan di dalam bernegara kita pegang etika, pegang tata kerama sehingga ada konsistensi lintas waktu.